Timnas U23 Indonesia memiliki ancaman yang nyata jelang melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sebab, Uzbekistan memiliki catatan kinclong dan belum terkalahkan di gelaran Piala Asia U23 2024. Duel yang memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024 itu bakal digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024. Adapun laga Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan akan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat menghadapi Uzbekistan, Timnas U23 Indonesia tentu wajib waspada. Sebab, Uzbekistan memiliki catatan mengerikan selama gelaran Piala Asia U23 2024 ini. Uzbekistan tercatat belum terkalahkan di Piala Asia U23 2024. Mereka berhasil menyapu bersih empat laga sejak fase grup D dengan mengalahkan Malaysia, Vietnam, Kuwait, dan Arab Saudi. Uzbekistan juga sudah mencetak 12 gol tanpa satupun kemasukan dari lawannya. Jumlah tersebut membuat Uzbekistan menjadi tim paling produktif di antara tim lain. Selain itu, berdasarkan catatan statistik dari laman AFC, Uzbekistan juga menjadi tim dengan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak. Diketahui, Uzbekistan sendiri merupakan jawara Piala Asia U23 2018. Kala itu, mereka berhasil angkat Piala setelah menundukkan Vietnam 2-1 pada laga final. Uzbekistan akan menjadi ujian pertama Timnas U23 Indonesia meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil mengalahkan Uzbekistan, skuad Garuda Muda akan lolos ke partai final serta otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sebab, finalis Piala Asia U23 2024 akan langsung mendapat tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Sekalipun gagal merebut trofi, tiket Olimpiade 2024 bisa diraih sebagai jatah untuk juara dan runner-up turnamen. Jika gagal mengalahkan Uzbekistan di semifinal, syarat kedua Timnas U23 masuk Olimpiade adalah dengan memenangi perebutan peringkat ketiga. Jika berhasil finis sebagai juara tiga di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia bakal otomatis meraih tiket Olimpiade Paris 2024.